Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema jalan mantan untuk menyadari bahwa kamu adalah cinta sejatinya bahwa kamu adalah jodoh yang ia cari ya kita juga pernah ya satu atau dua kali pernah membahas orang untuk bisa bersyukur ya dengan nikmat makanan dengan nikmat minuman ya dengan nikmatnya bisa tidur dengan perut yang kenyang itu orang harus belajar untuk lapar karena itu kita setiap tahun diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan tujuannya apa? agar kita belajar untuk bersyukur ya saat berbuka puasa itu nikmatnya makanan itu nikmatnya minuman itu luar biasa ya walaupun mungkin itu sesuatu yang biasa kita makan, kita minum di luar bulan Ramadan ya misal minum teh itu ya biasa banget tuh ya rasanya biasa saja tetapi ketika kita minum satu gelas teh manis ya apalagi dikasih es batu saat kita berbuka puasa itu kenikmatan esteh itu menjadi berkali-kali lipat bahkan saat kita berpuasa kita melihat esteh itu atau melihat orang sedang minum tuh misal ada yang sedang tak puasa wah itu baru melihatnya saja nikmatnya sudah luar biasa makanya ketika sore hari ya orang belanja tuh buka puasa semua dibeli kan ya karena melihat saja ya melihat orang berjualan gorengan melihat orang berjualan es cendol itu rasanya semuanya mau dimakan ya padahal begitu sudah makan nanti ya dapat gorengan dua biji dapat esteh satu gelas sudah kenyang rasanya begitu ya nah jadi orang belajar bersyukur dengan nikmatnya makanan dan minuman orang butuh belajar untuk lapar ya melalui lapar tuh orang akan belajar bersyukur dengan rezeki yang dia dapatkan setiap hari maka kita diperintahkan untuk puasa agar kita menjadi orang yang lebih pandai untuk bersyukur ya nah orang ya akan merasakan betapa nikmatnya pakai mobil nih ini kalau lagi cuacanya terang benderang ya biasa saja rasanya apalagi kalau lagi macet itu agak jengkel juga ya tapi begitu hujan turun lebat kita melihat semua orang naik sepeda motor basah kuyuk kita bisa tetap hangat baju kita tetap kering di dalam mobil kita kita akan bersyukur dengan nikmatnya memiliki mobil ya kita punya sepeda motor dalam keadaan biasa ya kita ya biasa-biasa saja tetapi misal begitu waktunya sudah mepet ya kita lihat orang masih mencari alat transportasi umum untuk bisa sampai ketujuannya kita bisa tenang menggunakan sepeda motor kita sendiri datang bisa lebih cepat kita akan menjadi orang yang bersyukur mantan juga begitu ya dia akan menyadari bahwa kita adalah cinta sejatinya bahwa kita adalah jodoh yang ia cari ketika dia sudah mengkhianati kita ya nah menarik ya tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya nah jadi misal contoh ya orang akan merasa betapa nikmatnya sehat ya ketika dia sedang sakit orang sakit sesuatu batuk pilek biasanya lidahnya agak berubah sedikit makanan yang biasanya rasanya enak sekarang rasanya jadi hambar ya disitu dia akan merasa oh ternyata sehat itu adalah anugerah karunia yang luar biasa besarnya untuk kita sayangnya kita jarang bersyukur ya misal kurang minum tuh pusing pusing belum minum obat kan rasanya enggak enak ya disitu kita akan merasa ternyata tidak pusing ya normal normal saja begitu tidak ada mumet dan seterusnya itu ternyata juga nikmat yang luar biasa nah mantan juga begitu ya ketika dia bersama kita dia menganggap kita biasa biasa saja mungkin dia mulai merasa bosan merasa jenuh melirik kesana kemari mulai tergoda dengan orang ketiga dan seterusnya dan dia akan mulai menyadari bahwa kita adalah yang terbaik untuknya saat dia mulai dikhianati terus-menerus oleh pasangan barunya dia akan menyadari bahwa kita adalah orang yang paling setia dan paling mencintainya ya dia akan menyadari bahwa kita adalah orang yang mencintainya dengan tulus apapun kita berikan ketika dia bersama orang ketiga dia merasakan ternyata orang ketiga ini pelitnya luar biasa ya dan seterusnya mantan akan menyadari bahwa kita adalah cinta sejatinya bahwa kita adalah jodoh terbaik yang dia butuhkan dan dia cari selama ini justru ketika dia mengkhianati kita disitu dia akan baru menyadarinya dan begitulah banyak jalan yang harus dijalani seseorang untuk menyadari cinta sejatinya ketika orang yang mencintainya ini sudah dia khianati oleh karena itu yang harus kita lakukan tentu yang pertama berdoa teruslah berdoa agar mantan sadar kemudian yang kedua kita terus memperbaiki diri agar ketika mantan adalah jodoh kita dia adalah jodoh yang baik yang terbaik untuk kita karena orang yang baik akan berjodoh dengan orang-orang yang baik pula maka di dalam surat an-nur ayat yang ke-26 kita diajarkan wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula ya demikian semoga bermanfaat Allahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati